Intro Ya kan masih membahas tentang pilkada ini kan masih dalam suasana kemenangan Andi Sandi itu ya kan Nah itu ada hubungannya nggak sih kan sama mistik atau klenik kan Kita tahu pendukungnya Andi Sandi itu kan kalangan spiritualis Jadi Ahok ini kalah gara-gara energi supranaturalnya kurang tinggi ya tuh gimana sih? Ah nggak peduli urusan saya itu Bukan saudara saya Ngapain diurus itu ya Iya tapi ingin tahu komentarnya kira-kira ada nggak sih hubungannya dengan dunia mistik Kalau kita pendapat bisa lah Tapi kalau ini soal Andi soal Ahok mah nggak ada urusan dengan saya bukan saudara saya bukan saudara saya Mau menang kek mau kalah kek bukan urusan saya Itu urusan saya dengan yang lain gitu Ya kalau soal itu dari matabatit saya ya tentunya semuanya berpengaruh Ini adalah Nusantara yang adalah Jawa Udah banyak tahu lah masyarakat untuk lejar bata untuk menang Mistik itu pasti berpengaruh Dukun ahli spiritual doa Yahya Ustadz Kalau salah Kalah dongo kalau orang Jawa Kalau orang Jawa bilang kan kalah bertindak harus menang dongo Montron itu dunia menang Atau doanya harus menang Ya pastinya lah itu pendukungnya banyak tuh ahli spiritual Ya bisa dikatakan ahok kalah dukun lah gitu Ya dukunya mungkin baru satu apa dua yang dukung Nah mis dukunya banyak kan Bisa juga begitu Nah kok gak bisa coba tuh lihat Ya kan simpatisan Para apa namanya Ini para orang-orang Yang berdoa di kiri Itu juga banyak dukunya tuh disitu coba dilihat tuh Cuman gak keliatan aja Memakai pecinya putih-putih gitu kan Seolah-olah Pak Kaji gitu ya Jadi banyak ahli spiritual juga Nah perkaranya sih Ahok orang dukun sih Masalahnya gak pernah kesini sih Kenapa kemarin gak main ke tempat saya gitu Misalkan gitu Bisa saya bantu gitu Misalnya seperti itu Berarti bisa ya nanti kalau misalnya Ada pencalonan pilkada Atau sejenisnya ya kan Bisa menggunakan jasa-jasa spiritualis Oh harus Harus ya Kalau enggak ya babet lah Uang sekarang gak menjamin Pakai uang Kalah kekuatan Kalah mistik Bisa salah Lagi mana tidak Bayangkan Ini mau nyoblos nih Ya mau nyoblos Udah dikasih uang Bahwa saya akan nyoblos si A Nah dukun kekuatannya kan bisa merubah gambar Wah ini gambarnya si A nih Dicoblosan si A Tau-tau itu sebenarnya gambarnya si B Siapa yang bisa merubah gambar Kalau bukan orang pintar Orang sakti Kalau mah di Soko Duit Masih ada kelemahannya Ya Tapi gerubah gambar Pernah tuh lihat film Raja Judi Wocok ini Tau-tau Gerubah tuh gambarnya Siapa ya Karena mistik Karena kekuatan para Allah Bisa merubah gambar Ayo Menang mana ayo Ya dukun Makanya Hati-hati ya Gak harus pakai dukun Kalau ingin menang Gitu Ya menarik sekali informasinya ya Kang Terima kasih Ya gitu ya Oke Makasih atas kunjungannya Ya Terima kasih Aku Eu Ya 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 Terima kasih.